Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat rakefi islami yang memuliakan Allah Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Inilah tiga makhluk yang bisa melihat jin dan malaikat Manusia tidak diberi kelebihan untuk melihat malaikat ataupun setan oleh Allah SWT Mungkin kalau kita dilebihkan memiliki kemampuan untuk melihat makhluk gaib tersebut Kehidupan kita tidak akan mungkin sama seperti saat ini Kita akan selalu merasa gelisah Takut, was-was, dan perasaan lainnya Karena kita dapat melihat sosok makhluk gaib tersebut Allah SWT yang maha adil Hanya menganugerahkan kemampuan spesial tersebut Kepada makhluk yang Allah kehendaki Seperti hewan misalnya Dengan ilmu pengetahuan yang semakin maju Kemampuan yang dimiliki oleh hewan tersebut Sudah terbukti secara ilmiah dan diakui oleh para ahli Namun sebelum kita lanjut Saya ingin mengajak sahabat semua agar mendukung channel Rakevi Islami ini dengan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Dengan begitu Sahabat sudah ikut serta dalam mensiarkan kebaikan di dunia dan di akhirat Semoga Allah memberikan balasan kebaikan berlipat ganda kepada sahabat semua Amin, amin, ya robbal alamin Terus, hewan apa saja kah yang dapat melihat sosok malaikat dan hewan tersebut? Simak ulasannya berikut ini Pertama, anjing Hewan yang satu ini merupakan hewan yang paling sering dijadikan peliharaan Dan menjadi teman sejati oleh manusia Anjing dikenal sebagai hewan yang memiliki penciuman yang tajam Ternyata juga memiliki penglihatan yang luar biasa yang dapat melihat pada frekuensi inframerah Dengan kemampuannya ini Anjing dapat melihat setan Namun tidak dapat melihat malaikat Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena setan terbuat dari api yang dimana api setara dengan frekuensi inframerah Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW Beliau bersabda yang artinya Apabila kamu mendengar anjing menggonggong Dan mendengar keledai meringki Mintalah perlindungan kepada Allah Sesungguhnya Mereka melihat apa yang tidak kamu lihat Hadis Riwayat Abu Dawud dan Ahmad Anjing menjadi ketakutan ketika melihat setan Sebab hewan ini memiliki insting yang kuat terhadap bahaya Ketika melihat setan Anjing akan menggonggong ataupun melolong Ini dapat menjadi bertanda jika ada setan maupun jin di sekitar kita Kedua Keledai Dalam bahasa latin Hewan ini bernama Ocus asinus Mamalia jinak ini sering digunakan sebagai alat transportasi maupun sebagai pengangkut barang Bentuk hewan ini menyerupai kuda Namun lebih kecil Keledai yang masih berkerabat dengan kuda ini sudah hidup liar di Afrika sejak 5000 tahun yang lalu Hewan tersebut banyak terdapat di India Sedangkan di Indonesia jarang atau bahkan hampir tidak ada Sama dengan anjing Keledai juga memiliki kemampuan untuk dapat melihat pada frekuensi inframerah Sehingga dia juga dapat melihat setan Selain itu Jika Keledai tiba-tiba meringki Hal itu dapat menjadi pertanda adanya kehadiran setan di sekitar kita Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya Bila engkau mendengar suara ayam jantan Maka mintalah karunia kepada Allah Karena ia melihat malaikat Sedangkan bila engkau mendengar ringkikan keledai Maka berlindunglah kepada Allah dari setan Karena dia melihat setan Cahih Hadis diwayat Bukhari dan Muslim Ketiga Ayam jantan Ayam adalah salah satu hewan unggas Penghasil daging yang paling populer Dalam berbagai acara Ayam menjadi makanan yang paling disukai oleh berbagai kalangan Ayam mempunyai kerucut retina tambahan daripada manusia Hal ini memungkinkan ayam untuk membedakan tambahan warna Kemampuan untuk melihat warna berasal dari sel cahaya sensing khususnya yang terdapat di retina Sel-sel tersebutlah yang disebut kerucut Datang dalam beragam rasa yang masing-masing dapat mengetahui panjang lombang cahaya yang berbeda Selain itu, jika manusia memiliki tiga macam kerucut yang memungkinkan kita untuk melihat warna merah, hijau, dan biru Maka, ayam mempunyai kerucut ekstra yang dapat melihat violet atau sinar ultraviolet Kerucut pada mata ayam ini dialokasikan dengan merata di semua bagian retina Sehingga menaikkan kemampuan ayam untuk melihat warna di semua bidang visual mereka Warna di retina ayam sangat melebihi yang terlihat di sebagian besar retina hewan lain Dan tentu saja bahwa dalam kebanyakan retina mamalia Hal ini tentu saja sama dengan sabda Nabi Muhammad SAW Yang mengatakan bahwa Ayam bisa melihat malaikat Karena malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya Artinya dari sinar ultraviolet Sedangkan dari studi yang dilakukan terbukti bahwa ayam dapat melihat sinar ultraviolet Artinya ayam mampu melihat malaikat Rasulullah SAW bersabda yang artinya Bila engkau mendengar suara ayam jantan Maka mintalah karunia kepada Allah Karena ia melihat malaikat Sedangkan bila engkau mendengar ringkikan keledai Maka berlindunglah kepada Allah dari setan Karena dia melihat setan Syahi Hadis dawayat Bukhari dan Muslim Selain itu Pernahkah anda bertanya kenapa ayam selalu berkokok pada saat matahari terbit Ketika matahari terbit Tentunya akan terdengar suara ayam berkokok Tetapi ayam berkokok bukan karena terbitnya matahari Tetapi karena ayam melihat cahaya yang berasal dari malaikat-malaikat Allah Yang tengah sibuk menebarkan rezeki dari Allah Untuk semua makhluknya setiap hari Pertanyaan lainnya adalah Pernahkah anda mendengar ayam berkokok pada malam hari? Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Dengan kemampuan ayam yang dapat melihat sinar ultraviolet Bisa dipastikan bahwa Ayam yang berkokok di malam hari karena melihat malaikat Dengan keadaan malam yang gelap Tiba-tiba muncul cahaya yang terang Maka secara otomatis Ayam yang dapat melihat malaikat akan terkejut dan bereaksi dengan berkokok Itulah yang menyebabkan ayam juga bisa berkokok pada malam hari Itulah ulasan singkat mengenai hewan yang bisa melihat malaikat dan setan Wallahualam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh